Intro Hujan ras lama beberapa hari ini mengakibatkan ruas jalan provinsi yang menghubungkan 2 kecematan dan ratusan desa di wilayah kota Kumba serta Elar Selatan Menggarai Timur terputus. Hanya kendaraan roda 2 yang mampu melintasi jalan ini. Jalur jalan provinsi Pangleleng Mukun merupakan akses jalan singkat yang menghubungkan 2 kecematan kota Kumba dan Elar Selatan. Jalur ini juga merupakan jalur ekonomi lantaran jalur ini menghubungkan kota kecematan dan borong ibu kota Manggarai Timur. Akibatnya warga yang akan mengantar hasil komoditi ke ibu kota harus mengambil jarak yang jauh. Bahkan harus melewati kabupaten tetangga agar bisa mencapai ibu kota sehingga biaya pun makin membengkak. Hanya kendaraan roda 2 saja yang nekat melewati gundukan material longsor yang menutupi seluruh badan jalan. Walaupun licin, warga tetap nekat melintasi gundukan tanah sisa material longsor ini. Karena memang ini pak jalur utama yang menghubungkan antara kota Kumba dengan Elar Selatan. Ini jalurnya. Kalau memang ini putuskan, putus semua. Kampung lagi, desa, kecamatan. Itu yang menghubungkan jalur ini. Warga meminta pemerintah segera menangani longsor serta membersihkan material longsor di seluruh badan jalan Pengleng-Leng Mukun. Sehingga warga kembali beraktifitas menggunakan jalan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, tak satupun aparat pemerintah dari kabupaten maupun provinsi yang berada di lokasi longsor. Dan jalur ini merupakan jalur penghubung dua kabupaten antara Kabupaten Manggerai Timur dan Kabupaten Nyadak. Dari Manggerai, Enok Sabatangur Tim Anjis memberitakan.